Rahasia Hiolo Kemala Jilid 1. Di perkampungan Lyok Soat San Cheng yang letaknya di Bukit Inti Yongsan dalam bilangan Provinsi Sanse, hiduplah seorang pendekar besar yang namanya tersohor di mana-mana. Pendekar besar itu si Hoa bernama Tian Hong, ilmu silatnya tinggi dan tiada tandingannya di kolong langit, orang persilatan menyebutnya dengan julukan Tian Chu Kiam, Pedang Raja Langit. 20 tahun berselang, kaum iblis dan manusia jahat menguasai dunia persilatan waktu itu suasana dalam sungai Telaga Taaman, kejahatan meraja lelah, banyak pertikaian dan perselisihan terjadi di mana-mana. Seorang diri dengan kekuatan yang dimilikinya Hoa Tian Hong telah tampilkan diri untuk menegakkan keadilan serta kebenaran. Setelah berulang kali mengalami kejadian-kejadian besar yang mempertaruhkan jiwanya, hawa sesat dan hawa iblis. Dapat dilenyapkan dari muka bumi, dunia persilatan telah memasuki babak kehidupan baru. Selama 20 tahun terakhir, dunia persilatan aman tenteram tak pernah terjadi peristiwa apapun, keamanan dan kedamaian tersebut boleh dibilang berkat kebijaksanaan serta kebesaran jiwa Hoa Tian Hong. Tahun ini Hoa Tian Hong telah memasuki usia setengah bayar, ilmu silatnya mencapai tingkatan yang lebih tinggi dan nama besarnya ibarat matahari di tengah awan, setiap bumat persilatan memandangnya sebagai tulang punggung sungai Telaga, malahan para pekerja dan rakyat kecil pun mengenal siapakah Hoa Tian Hong itu. Tengah hari baru lewat, sebuah kereta kuda tiba-tiba muncul dari balik pepohonan dan dilarikan secepat-cepatnya menuju tanah perbukitan Inti Ongsan. Di bawah terik seng suria yang menyengat badan, kusir itu sudah bermandik ringat, tapi tak mengenal lelah. Cambuknya diayun berulang kali mengiringi hardikan-hardikan pendek, kudanya dilarikan amat kencang. Selang sesaat, kereta itu sudah menembusi sebuah lembah yang dalam, dan perkampungan liuk soat sanceng pun muncul di depan mata. Kusir itu tidak mengurangi kecepatan lari keretanya, malahan ia mengayun cambuknya semakin gencar. Derap kaki kuda, gelimbingan roda kereta yang ramai memekikan telinga, sehingga mengejutkan penghuni perkampungan itu, Tiong Liao pelayan tua perkampungan itu cepat memburu keluar dari halaman. Ketika melihat sebuah kereta kuda menerjang masuk ke dalam perkampungan dengan kecepatan tinggi, cepat menjura sambil menyapa, tahan. Tolong tanya tamu dari mana yang telah berkunjung, nona suma dari kota lem yang sahut laki-laki kusir kereta itu dengan lantang. Tiong Liao, pelayan tua itu tampak tertegun, sementara ia belum mengucapkan sesuatu, kereta kuda itu sudah menerjang tiba dengan cepatnya, terpaksa dia menyingkir ke samping. Dengan disertai suara derap kuda dan gelimbingan roda yang ramai, kereta itu lewat di sisinya dan menerjang masuk ke dalam perkampungan. Sementara itu beberapa orang telah muncul di depan pintu gerbang di paling depan adalah seorang laki-laki berperawakan tinggi tegap dengan memakai jubah berwarna hijau, dialah tuan rumah perkampungan ini atau lebih dikenal sebagai pedang Raja Langit Hoa Tianhong. Di samping laki-laki itu menyusul putra sulungnya yang bernama Hoasi, kemudian di paling belakang adalah beberapa orang pelayan. Sekejap metu kemudian kereta itu sudah tiba di depan pintu gerbang, ketika dilihatnya kusir kereta itu tak mampu mengendalikan lari kudanya, seorang pelayan segera melompat ke depan, sepasang telapak tangannya segera direntangkan dan serentak kedua ekor kuda itu mengangkat sepasang kaki depannya ke atas, liong-liao si pelayan tua yang telah memburu datang, segera menarik tali les kuda itu dan kereta pun tertahan secara paksa. Setelah kereta berhenti, Hordem pun tersingkat menyusul dua orang gadis berpakaian kabung meloncat turun sambil memayang seorang gadis berbaju putih belaco dengan sepasang metu yang merah membengkak kebanyakan menangis. Mengetahui siapa yang datang, Hoa Tianhong amat terperanjat, cepat ia maju menyongsong sambil menegur, si Muai, apa yang telah terjadi gadis berbaju putih belaco itu bernama Sumajin, dia adalah putri tunggal dari Sumatiyang Ching, seorang pendekar perselatan yang amat tersohor namanya dalam sungai Telaga. Sumatiyang Ching adalah saudara angkat ayah Hoa Tianhong, oleh sebab itu walaupun usia Sumajin masih muda, ia berada satu tingkatan dengan Hoa Tianhong, dan mereka pun saling menyebut saudara dalam tingkat kedudukan yang seimbang. Bertemu dengan Hoa Tianhong, gadis Sumajin tak dapat mengendalikan rasa sedihnya lagi, ia menangis terseduh-seduh, sambil memberi hormat serunya dengan nada pilu, Oh, to aku, tiba-tiba gadis itu mundur dengan sempoyongan, kemudian roboh tak sadarkan diri di atas tanah. Dua orang gadis berkerudung yang ada di sisinya cepat memburu maju dan memayang Sumajin yang pingsan. Akuti aku kata Hoa Tianhong kemudian sambil ulapkan tangannya dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Sewaktu berjalan melewati sebuah serambi, seorang daya yang cantik baju hijau muncul dan memberi hormat. Kemudian berkata, lapor to ayah, lo taikun ada perintah untuk mengundang nona suma masuk ke ruang dalam untuk minum teh dalam. Pada itu Sumajin telah sadar kembali dari pingsannya, Hoa Tianhong lantas membawa mereka mengitari sebuah serambi samping, menembusi sebuah jalan setapak yang dikelilingi semak dan pepohonan siang yang rindang, akhirnya masuk ke dalam sebuah bangunan megah. Di dalam bangunan megah inilah bun taikun ibu Hoa Tianhong berdiam, waktu itu kedua orang istrinya yakni Chin Si atau nama aslinya Chin Wan Hang dan Pek Si atau nama aslinya Pekun Gi menyambut di depan pintu. Berjumpa dengan kedua ensonya, kembali Sumajin merasakan suatu pukulan batin yang keras, ia menjerit, Oh oh oh, enso, untuk kesekian kalinya darah itu menangis terseduh-seduh dengan sedihnya. Dua orang nyonya itu jadi terperanjat, cepat mereka membimbing Sumajin masuk ke dalam ruangan. Bun taikun yang sudah beruban rambutnya duduk bersilah di atas sebuah kursi terbuat dari kayu cendana, Sebelum nyonya tua itu buka suara Sumajin telah menjatuhkan diri berlutut seraya menangis terseduh-seduh, Bagaikan bendungan yang jebol air mataria jatuh percucuran membasai pipi dan bajunya. Anak Chin, jangan menangis dulu ujar bun taikun dengan wajah setenang-tenangnya coba terangkan, Mengapa kau datang kemari dengan mengenakan pakaian berkabung? Jangan-jangan, oh oh, bibi jerit Sumajin sambil menangis sedih, ayah dan ibu, mereka, tiba-tiba gadis itu jatuh semaput lagi. Toa Hujin, nyonya pertama, Sin Wan Hang segera maju memayang bangun Sumajin dan mendudukan di kursi, Secepat kilat ia menotok tiga buah jalan darah penting di depan dada gadis itu. Selang sesaat kemudian, Sumajin tarik napas panjang dan sadar kembali dari pingsannya, Seorang daya yang cantik lari ke kamar belakang dan mengambil sebuti robat penenang, Chin Si lantas melolohkan obat tersebut ke mulut darah itu. Dari sikap serta tindak tanduk yang ditunjukkan Sumajin secara lapat-lapat semua orang sudah mendapat firasat jelek, Mereka menduga bahwa keluarga Suma sudah tertimpa tragedi yang memilukan hati, perasaan hati mereka mulai tak tenang. Setelah Sumajin dapat sadar kembali, bun taikun nyonya tua itu barulah bertanya, Anak Jin, apa yang telah terjadi? Siapa yang tertimpa kemalangan? Engkau harus berbicara dengan hati tenang, hilangkan dulu rasa sedihmu, dan kisahkan apa yang telah terjadi. Sumajin masih terisak katanya tersendat-sendat. Ayah dan ibu, mehe, mereka berdua, te, telah mati dibunuh orang apa seru bun taikun dengan terperanjat. Sumajin menggetarkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi hanya isak tangis yang kedengaran, sambil meninju dada sendiri kembali darah itu menangis menggerung-gerung. Kendatipun semua orang sudah mendapat firasat bahwa keluarga Suma telah tertimpa bencana namun setelah berita itu muncul sendiri dari mulut Sumajin, tak urung semua orang terkesiap juga dibuatnya, sekejap mati semua orang berdiri dengan kepala tertunduk, di tengah keagungan yang mencekam ruangan itu hanya isak tangis yang kedengaran. Tiba-tiba Sumajin meronta bangun, sambil jatuhkan diri berlutut di hadapan bun taikun, keluhnya sambil menangis, ayah dan ibu Jinji telah mati dibunuh orang, Jinji mohon sedila kiranya bibi mengingat hubungan keluarga kami, agar mengambilkan keputusan bagi keponakan perempuanmu ini. Titik air mati jatuh berlinang di atas pipi bun taikun yang keriput, ia menghela nafas panjang dan sahutnya, bagaimanapun juga, sakit hati harus dituntut balas, aku akan mengaturkan tindak pembalasan ini bagimu, cuma, engkau tak boleh terlalu bersedih hati, karena kepedihan dapat merusak kesehatan tubuhmu Sumajin masih tetap menangis, katanya. Keponakan tak dapat menahan rasa pedih yang serasa menyayat-nyayat hatiku, air mati mulai mengembang di kelopak mati Hoa Tianhong, ujarnya pula, adikku, janganlah terlalu bersedih hati, kisahkan dulu apa yang telah terjadi, setelah kami tahu duduknya persoalan, akan kami susunkan rencana besar untuk melakukan pembalasan dendam terkenang kembali kematian yang mengenaskan dari ayah dan ibunya, Sumajin merasa hatinya sakit seperti ditusuk pisau, sambil menahan isak tangisnya ia menyahut, LBU tidur dalam kamar belakang sedang ayah tidur di kamar luar, kedua orang itu dibunuh orang secara bersamaan dalam semalaman buntaikun tidak langsung menanggapi, ia berpikir dalam hati, kasihan bocah ini. Saking sedihnya karena ketimpa bencana, sampai bicara pun tak karuan, ia menghela nafas panjang, lalu bertanya, kapan terjadinya peristiwa ini? Empat hari berselang sahut Sumajin sambil menyekai rematanya yang meleleh keluar. Apakah di atas layon paman dan bibi terdapat bekas-bekas luka yang kentara tanya Hoa Tianhong, sambil menggigit bibir menahan emosi sahut Sumajin? Luka-luka itu semuanya berada di atas tenggorokan, luka, luka itu bekas gigitannya rata, seakan-akan seperti digigit oleh sejenis makhluk yang buas buntaikun berkerut kening, lama sekali dia termenung lalu baru berkata lagi, Kiumia Kiamke, jago pedang bernyawa sembilan, merupakan seorang jago lihai yang berilmu tinggi, tak nanti jenis makhluk buas macam apapun sanggup melukai tenggorokannya, apalagi sampai merenggut selembar jiwanya. Sumajin dapat menangkap bahwa di balik ucapan buntaikun terdapat banyak hal yang patut dicurigai, ia menangis semakin menjadi. Lelayon ayah dan ibu hingga kini belum dikubur, rintihnya. Mendadak seperti teringat akan sesuatu, ia menengadah dan melanjutkan lagi kata-katanya, Oh ya, pembunuh keji itu meninggalkan sebuah tanda lambang apakah tandanya itu buat taikun cepat bertanya. Dengan air mata masih bercucuran Sumajin menjawab, sebuah hiolo kecil yang terbuat dari batu kemalah hijau, dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar sebuah hiolo kecil kemalah hijau yang tinggi hia 2 inci. Dan lebarnya beberapa inci, indah dan menarik sekali bentuk serta ukiran benda itu. Paras muka buntaikun, Hoa Tianhang berserta kedua orang nyonya yakni Pek Si dan Cien Si segera menunjukkan perubahan hebat, wajah maupun sikap mereka penuh diliputi emosi. Suasana dalam ruangan itu jadi sunyi tak kedengaran sedikit suara pun, jarum yang jatuh pun mungkin kedengaran amat jelas. Buntaikun berempat hanya bisa saling berpandangan, delapan buah sorot metu sama-sama tertujuk pada hiolo kemalah yang berada di tangan Sumajin, rasa murung, heran, bingung, gelisah dan tercengang bercampur aduk dalam perasaan hati mereka, dapat melihat betapa kalut dan kacaunya pikiran keempat orang itu. Suasana serba misterius dan aneh dengan cepat menyelimuti seluruh ruangan yang sepi itu, mereka yang merasa tingkat kedudukannya rendah tak berani buka suara ataupun mengajukan pertanyaan, ini menyebabkan setiap orang merasa tak tenang, setiap orang merasa tegang dan memandang serius masalah yang sedang dihadapinya. Tiba-tiba Sumajin menangis menjadi semakin menjadi, katanya sambil menahan isak tangis, apa sebabnya kalian membungkam? Apakah dalam dunia perselatan dewasa ini, masih ada orang yang ditakuti dan disegani oleh keluarga Hoa? Semakin dipikir gadis itu merasa makin sedih, isak tangis yang memecahkan kesunyian pun kedengaran makin mengenaskan hati. Dengan lembut bunta ikun berkata, Nak, engkau tak usah banyak memikirkan soal yang bukan-bukan, ketahuilah bahwa apa yang telah kujanjikan selamanya tak akan kuingkari kembali, tadi aku kan sudah berjanji akan balaskan gendam sakit hati atas kematian ayah ibumu, Oha, bibi, beritahu kepadaku, siapakah pembunuh yang telah membinasakan ayah ibu jinji? Lambang siapakah hiyolo kemala kecil ini? Bibi jawablah pertanyaanku ini suatu tanda yang begini kecil belumlah cukup untuk membuktikan bahwa pemilik benda inilah pembunuh orang tuamu, kau harus tahu bahwa manusia dalam dunia perselatan kebanyakan licik dan banyak tipu muslihatnya, mereka gemar memutar balikan duduknya persoalan, maka sebelum urusan ini dibuktikan sampai jelas, lebih baik tak usah bersikeras untuk menjatuhkan tuduhan atas diri seseorang benar, engkau tak usah terlalu kuatir Chen Won Hong, nyonyak pertama menanggapi pula dengan wajah serius, setelah dia orang tua berjanji, maka walaupun harus menghadapi kesulitan macam apapun, dendam sakit hati dari paman suma pasti akan dituntut balas pekun ki, nyonya kedua tiba, tiba berpaling ke arah suaminya, kemudian bertanya, apakah engkau dapat membuktikan bahwa hiyolo kemala ini adalah barang asli hoa Tian Hong? agak tertegun sesudah mendengar pertanyaan itu kemudian katanya, si moai, bolahkah kau pinjamkan hiyolo kemala itu pada kuburu-buru sama jin serahkan hiyolo kemala itu kepada saudaranya, setelah menerima benda itu hoa Tian Hong menelitinya dengan seksama, kemudian meletakkan benda itu di atas sebuah meja kecil, mendadak ia gigit jari tengah sendiri sampai robek, darah segar yang meleleh keluar segera ditampung ke dalam hiyolo kemala tersebut, tinggi hiyolo kemala itu tak lebih cuma beberapa inci, dengan sendirinya takarampun kecil sekali sebentar kemudian darah segar telah memenuhi isi hiyolo tersebut, dengan sorot metu setajam sembilu, hoa Tian Hong mengawasi hiyolo kemala itu tanpa berkedip, rupanya ia sedang memperhatikan sesuatu yang sangat menarik, di antara setian banyak orang yang hadir dalam ruangan itu, hanya hoa Tian Hong seorang yang mengenal sifat dan keistimewaan hiyolo kemala itu, Bun Kaikun sendiri pun tak tahu maka ketika melihat ia penuhi hiyolo tersebut dengan darah, semua orang lantas menunjukkan wajah tercengang dengan tatapan metle, tak berkedip mereka awasi terus hiyolo kemala kecil itu, lama, lama sekali, hiyolo kemala itu masih tetap berwarna hijau tua, sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, namun paras muka hoa Tian Hong makin lama semakin memucat akhirnya sekujur badannya ikut gemetar keras. Kiranya pada permukaan bagian luar dari hiyolo kemala itu muncullah beberapa baris titik merah yang makin lama. Semakin nyata, oleh karena hoa Tian Hong menghadapkan bagian yang bertitik merah itu kehadapannya sendiri, tentu saja kecuali dia seorang, orang lain tidak berhasil menemukan sesuatu apapun. Setelah sekian lama dibiarkan, garis-garis merah yang timbul di luar permukaan hiyolo tersebut makin kelihatan jelas, dan akhirnya terbawalah empat baris syair dengan masing-masing baris terdiri dari lima buah huruf. Tentu saja huruf-huruf merah itu kecil sekali, sebab hiyolo-nya sendiri cuma beberapa inci, dengan sendirinya tulisan pada permukaannya pun jauh lebih lembut. Kendati pun begitu, huruf-huruf yang kecil itu bukan suatu hitungan bagi hoa Tianya Hong untuk membacanya, dengan tenaga dalam yang sempurna dia memiliki pula ketajaman metu yang melebih orang lain. Metle, terbacalah tulisan tersebut berbunyi demikian, bibit cinta adalah kebencian, pedang mustika menghibur hati yang duka, setitik air metu kepedihan, kutitipkan pada orang yang tak setia pada cinta, membaca isi baik syair tersebut, hoa Tianya Hong tak dapat mengedalikan kepedihan hatinya lagi, dua titik air metu jatuh berlingang membasai pipinya, ia bergumam, setitik air metu kepedihan, kutitipkan pada orang yang tak setia pada cinta, belaaan mendadak ia menghantam meja kecil itu keras-keras sehingga Hiolo Kemala itu mencelat ke udara, darah segar yang berada dalam Hiolo itu pun berhamburan keempat penjuru dan menodai sekujur badan hoa Tianya Hong. Semua orang terperanjat sementara Chin Wan Hang dan Pek Kun Gi segera menghampiri suaminya dan menghibur dengan kata-kata yang lirih. Hoa Tian Hang ulapkan tangannya mencegah kedua orang istrinya buka suara, dia alihkan sorot matanya ke wajah ibunya, sementara rasa gugup bercampur menyesal menghiasi raut wajahnya. Dengan sorot metu dalam buta ikun menatap wajah putranya, kemudian seraya menggelengkan kepala ia berkata, engkau tak usah gelisah ataupun terbawa oleh emosi, akan kuatur sendiri semua persoalan ini hingga beres dengan sedih hoa Tian Hang tundukan kepala, lalu menghela nafas panjang. Seorang daya yang cantik baju hijau muncul dari ruang dalam dengan membawa satu setel baju baru, kemudian melayani majikannya untuk menggantikan baju yang ternode oleh darah itu dengan pakaian yang baru. Sementara itu, suasana dalam ruangan tercekam kembali dalam kesunyian, tak kedengaran sedikit suara pun di sana, bun taikun duduk sambil memejamkan mata, di tengah keheningan semua orang-orang terbuai oleh jalan pemikirannya masing-masing, siapapun tak berani buka suara untuk mengacaukan suasana di saat itu. Tiba-tiba sumajin merabah hatinya dingin separuh, suatu perasaan hampa dan kecewa yang aneh dari dasar lubuk hatinya dan menyelimuti seluruh perasaan hati darah itu. Dahulu ia menganggap hoa Tian Hang dan ibunya lebih agung dan lebih hebat dari malaikat dalam anggapannya. Kelihayan hoa Tian Hang dan ibunya sudah mencapai puncak yang tak terhingga sehingga siapapun tak akan berani mengusik mereka. Maka tatkala ayah dan ibunya dibunuh orang, tidak menunggu sampai layon mereka dikebumikan, gadis itu segera berangkat ke perkampungan Liu Soat San Cheng. Dalam pikirannya, asal ia dapat berjumpa dengan hoa Tian Hang berdua niscaya sakit hati kematian orang tuanya bakal terbalas. Tapi sekarang ia mulai sangsi, ia mulai merasa bahwa duduknya persoalan tidak segampang apa yang diduga semula meskipun untuk sesaat ia belum dapat menebak sebab musabatnya. Tapi secara lapat-lapat darah itu sudah mempunyai suatu perasaan, suatu firasat bahwa soal pembalasan dendam akan mengalami banyak kesulitan, tidak semudah dan selancar apa yang diduganya semula. Tiba-tiba buntaikun membuka matanya kembali, setajam semilu sinar matunya tua itu, ujarnya dengan lambat, ak-ak-ak-jin, tahukah engkau sampai di mana akrabnya hubungan kekeluargaan antara keluarga hoa kami dengan keluarga sumakalian sumajin agak tertegun, lalu sahutnya agak gelagapan, keponakan hanya tahu bahwa ayah dan empek hoa adalah saudara sehidup semati. Itu berarti hubungan mereka sudah melampaui hubungan antara sesama saudara kandung bukan sambung buntaikun dengan suara dalam, sesudah berhenti sebentar, ujarnya pula. 30 tahun berselang, golongan lurus dan golongan sesat telah mengadakan suatu pertemuan besar di Pak Benghoang, dalam pertarungan yang kemudian terjadi banyak jago silat dan kaum pendekar dari golongan lurus yang menemui ajalnya, termasuk pula empek hoa mu, dia tewas dalam pertempuran yang amat seru itu menyinggung kembali peristiwa lama, semua anggota keluarga hoi jadi bersedih hati, air mati jatuh bercucuran, kaum wanitanya malahan menahan isak tangis. Terdengar buntaikun berkata lebih jauh, pada waktu itu, aku dengan menahan rasa sedih dan benci menerjang keluar dari kurungan musuh, dan selanjutnya selama 10 tahun belakangan bersama hoa toa komu berdiam di bukit hua usan, di sana kami hidup mengasingkan diri, setiap hari kerjanya hanya melatih dari dengan tekun dan rajin. Belasan tahun kemudian kami baru muncul kembali di dunia persilatan, sekali lagi kami bertarung melawan golongan sesat dan golongan hitam, akhirnya setelah melampaui pertarungan di lembah cubu kok, kaum lurus dan golongan pendekar dapat menongol kembali dalam dunia persilatan, untuk mengetahui cerita tersebut, silahkan membaca cerita silat yang berjudul, Baram Maharani, disadur oleh penyadur yang sama. Keponakan sudah seringkali mendengar ayah menceritakan tentang kegagahan dan kehebatan bibi serta hoa toa ko, sewaktu ayah masih hidup, beliau paling mengagumi kalian berdua ujar sumajin dengan pedih. Buntaikun tertawa ewa, kata kagum lebih baik tak usah kasinggung lagi. Aku bercerita demikian adalah berharap agar engkau mengerti bahwa keluarga hoa bukanlah keluarga. Yang melupakan mana bu di mana dendam, di mana kebenaran itu harus ditegakkan kami berani pertaruhkan jiwa dan raga kami untuk membangunnya kembali, ketahuilah aku dan hoa toa komu bukan manusia-manusia sebangsa kurcaci yang takut menghadapi kematian tentang soal ini, keponakan telah mengetahuinya kembali sumajin mengangguk. Kalau engkau sudah tahu itu lebih bagus lagi ujar buntaikun dengan serius sekarang aku ingin bertanya padamu, engkau berharap kami yang balaskan dendam bagimu, ataukah kau sendiri yang akan membalaskan dendam bagi kematian orang tuamu? Ambilah keputusan yang tegas keponakan, gadis sesuma ini tak sanggup melanjutnya lagi, air matanya bercucuran dengan derasnya. Buntaikun melanjutkan ucapannya, dengarkan dulu ucapanku hingga selesai, bila kau berharap agar kamilah yang membalaskan dendam bagimu, maka dalam satu tahun mendatangi aku akan bertanggung jawab untuk serahkan batok kepala pembunuh itu kepadamu, sebaliknya bila kau ingin membalas sendiri dendam sakit hati orang tuamu itu, maka engkau harus mengikuti aku selama tiga tahun. Dalam dua tahun yang pertama, akan kuwariskan semua silatku, kemudian pada setahun yang terakhir engkau belajar pedang dari ho atau akumu, setelah tiga tahun melatih diri, aku tanggung ilmu silat yang kau miliki pasti jauh di atas kepandaian pembunuh itu, dan soal membalas dendam hanyalah suatu pekerjaan yang sangat mudah. Mendengar ucapan tersebut, tanpa berpikir panjang lagi sumajin menyaut. Dendam sakit hati orang tua lebih dalam samudera, hidup sebagai putri manusia, siapa yang tak ingin membalas sendiri sakit hati orang tua? Keponakan rela mengikuti bibi selama tiga tahun, keponakan ingin manfaatkan waktu yang ada untuk memperdalam ilmu silat, kemudian akan ku bunuh musuh besarku dengan tanganku sendiri bagus-bagus. Anak baik, kau punya semangat puji bun taikun dengan senyum dikulum mulai sekarang engkau harus dapat mengendalikan emosi, simpanlah rasa sedihmu itu dalam-dalam pusatkan semua perhatian dan pikiran untuk berlatih ilmu, akulah yang akan mengatur segala sesuatunya bagimu sumajin mengiakan berulang kali, dia lantas jatuhkan diri berlutut dan mengucapkan rasa terima kasihnya karena akan diberi didikan ilmu silat. Terdengar bun taikun berkata lagi, selama beberapa hari ini kau selalu dicekam oleh kesedihan, apalagi harus menempuh pula perjalanan jauh untuk datang kemari, sekarang pergilah untuk beristirahat, jangan biarkan badanmu diserang oleh penyakit yang akan melemahkan diri sendiri lalu sambil berpaling pada cucu laki dan cucu perempuannya, ia menambahkan, kalian semua boleh segera mengundurkan diri, emani bibi jin untuk pergi beristirahat mendengar perkataan itu, terpaksa sumajin harus mohon diri untuk berlalu dari sana, sementara Hoa Tian Hong dengan memimpin adik-adiknya mengundurkan diri pula untuk menemani jin kokohnya. Sepeninggalnya beberapa orang itu, dalam ruangan tinggal bun taikun, Hoa Tian Hong, kedua orang hujinnya serta dayang cantik baju hijau itu. Tampak bun taikun termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia menghela nafas panjang dan bergumam, agaknya beban yang amat berat ini terpaksa harus dilimpahkan di atas bahu loji ibu, Sin Wan Hong berseru tertahan, tampaknya ia terkejut oleh keputusan ibu mertuanya. Bun taikun menatap sekejap pada menantunya lalu berkata lagi, kecuali berbuat demikian, rasanya tiada jalan lain yang lebih baik, yaa, apa boleh buat paras muka Sin Wan Hong diliputi kemurungan, ia melirik sekejap ke arah suaminya, waktu itu Hoa Tian Hong sendiri pun tampak sangat murung, maka sorot matanya dialihkan kembali ke arah jihujan perkunggi. Waktu itu perkunggi sedang duduk menjublak di atas kursinya, seperti disambar guntur di siang hari bolong, nyonya cantik itu duduk termanguair matanya seperti layang-layang putus penang meleh membasai pipinya yang halus. Panggil Ji Kong Chu untuk menghadapi kembali bun taikun berseru dengan suara dalam. Dayang cantik baju hijau itu mengiakan ia lantas mengundurkan diri dari ruangan tersebut. LBU kata perkunggi kemudian sambil menahan isak tangisnya, anak leong nakal dan tak bisa bekerja, kalau biarkan dia berkelana seorang diri dalam dunia persilatan, apa, apakah tidak terlalu berbahaya bun taikun menghelana pas panjang, A.A.A.I. Ketika Tian Hang mulai berkelana dalam dunia persilatan tempoh hari, ia baru berusia 6-17 tahunan, sedang leong ji kendati pun nakal dan tak tahu aturan, tapi dengan usianya sekarang sudah sepantasnya untuk berkelana dalam dunia persilatan serta melakukan beberapa buah perbuatan mulia untuk kepentingan umat manusia apakah dalam persoalan ini tak dapat diwakilkan kepada menantu saja untuk diselesaikan pinta perkunggi. A.A.A.I. Bila engkau dapat menyelesaikan persoalan ini, berarti aku pun bisa menyelesaikan pula masalah ini bukan begitu air matah bercucuran makin deras di pipi perkunggi, ia berpaling ke arah suaminya dan menatapnya dengan penuh permohonan. Hoa Tian Hang menggerakkan bibir ingin mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut akhirnya dibatalkan dan kepalanya tertunduk rendah-rendah, meskipun ia merasa berat hati untuk melepaskan putranya pergi, tapi apa boleh buat? Tiba-tiba dayang cantik baju hijau itu masuk kembali ke dalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa, katanya. Lapor Lota Ikun, Jikong Chu tidak berada dalam perkampungan budak telah mengutus orang untuk keluar. Kampung mencari jejaknya apa nona-nona sekalian ada di dalam perkampungan, dan tanya Bun Tai Kun setelah berpikir sebentar dengan dahi berkerut, semua nona berada di rumah Bun Tai Kun kembali terpikir lalu katanya lagi, di lembah bukit sebelah selatan tinggal sekeluarga pemburu mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama, Jikong Chu sudah tidak bermain lagi dengan nona itu cepat dayang cantik baju hijau itu menukas walau begitu budak telah mengutus orang untuk mencarinya ke situ. Apakah dia punya kenalan nona-nona cantik di luar bukit tanya Wan Hang mendadak? Ada memang ada, cuma Jikong Chu jarang pergi mencari mereka, adalah nona-nona itu yang sering datang mengganggu Jikong Chu belakang tiba-tiba terdengar suara meja dipukul keras-keras, menyusul Hoa Tian Hang berseru gemas, binatan cilik, benar-benar bikin hatiku jadi keki semua orang dibikin terperanjat oleh tindakan tersebut, Bun Taikun menatap putranya sekejap dengan pandangan dingin, dibalik sinar matanya itu penuh mengandung nada menegur. Hoa Tian Hang merasa sangat tak enak hati, dengan tundukan kepalanya ia memohon maaf, Ananda telah hilaf, harap ibu jangan marah bun Taikun mendengus dingin, sorot matanya beralih kembali ke wajah Chen Wan Hong, katanya kemudian, Aku punya rencana untuk mengutus Leong Ji segera berangkat, Ambilah khas kutang pelindung badan itu, Sin Wan Hang tampak tertegun, tapi ia segera beranjak seraya menyahut, menantu terima perintah dia pun mengundurkan diri dari ruangan itu, sepeninggal Chen Si, Pekun Gi juga berkata, Ibu, menantu ingin membenahkah sedikit bekal untuk anak Leong, sebentar aku kembali lagi ke sini, cepatlah pergi dan cepat kembali ke sini, sahut bun Taikun sambil ulapkan tangannya. Berkelana dalam dunia persilatan berbeda dengan melakukan perjalanan untuk melancong, sebilah pedang yang tajam sudah lebih dari cukup Pekun Gi mengiakan berulang kali, dia pun berlalu dari ruangan tersebut. Sementara itu Hoa Tian Hang sudah termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia berkata kepada ibunya, LBU, Leong Ji terlalu romantis dan suka pelesiran, ia nakal dan lagi susah dididik. Mendadak ia temui paras muka ibunya agak tidak beres, maka kata selanjutnya lantas ditelan kembali dengan dingin bun. Taikun berkata, kejadian yang ada di dunia ini ibaratnya orang yang bermain catur, seringkali tanpa diminta seseorang akan mengalami kejadian yang sama sekali di luar dugaan. Bayangkan sendiri dengan tabiatmu yang polos dan sederhana, toh setiap kali menghadapi kejadian yang hebat, maka urusan dapatkah selesaikan dengan sendirinya? Itulah sebabnya aku berani mengutus Leong Ji untuk menyelesaikan persoalan ini, karena sampai dimanakah kemampuan Leong Ji, kita akan tak dapat menerka sebelumnya Hoa Tian Hoa menghela nafas panjang. A-A-A-I-I Bagaimanapun juga, Ananda selalu merasa bahwa kecerdikan binatang itu ada batasnya, ketebalan imannya masih kurang teguh dan dia bukan seorang yang berbakat untuk diserahi tugas berat, Aku khawatir kalau dia tak akan mampu untuk memikul beban seberat ini A-A-I sekalipun tak mampu untuk memikulnya, dia harus memikulnya juga sahut bun taikun dengan suara dalam, keresahan terlintas di atas wajahnya. Hoa Tian Hang tertegun, katanya lagi dengan tergagak, Ananda tetap merasa, lebih baik Ananda sendiri yang menyelesaikan persoalan ini, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya dengan wajah sedingin salju bun taikun, telah mendengus dingin. Dengan ketakutan buru-buru Hoa Tian Hang membungkam dan tundukkan kepalanya. Melihat keadaan putranya, bun taikun kembali menghela nafas panjang, kepada dayang cantik berbaju hijau itu karanya, ambilkan kotak kayu cendana itu baik, jawab Seng Dayang dengan cepat ia lari masuk ke dalam ruangan, selang sesaat kemudian muncul kembali dengan membawa sebuah kotak kayu cendana warna merah dan diletakkan di hadapan bun taikun. Menyusul kemudian Toa Hu Jin Chin Wan Hang masuk ke dalam ruangan dengan membawa kaos kutang pelindung pedang, dan akhirnya Pek Hu Jin masuk dengan membawa sebilah pedang antik yang panjangnya 4 depa. Bun taikun lantas berkata lagi kepada dayang baju hijau itu, berbanyak orang-orang yang melakukan pencarian, sebelum matahari tendalam di langit barat, Jikong Chu sudah harus ditemukan. Dayang baju hijau itu mengiakan, buru-buru ia berjalan keluar dari ruangan tersebut. Keheningan kembali mencekam seluruh ruangan itu, empat orang duduk membungkam di sana sambil menunggu Jikong Chu Hoa yang kembali. Suasana dalam ruanganmu ibaratnya gendawa yang sudah ditarik hingga menegang, begitu sesaknya hingga sukar digunakan untuk bernapas. Mendadak Hoa Tian Hang buka suara keras sekali nadanya, bagaimanapun juga, aku tetap beranggapan bahwa binatang cilik itu kurang cerdik, susah untuk diserahi tugas seberat ini. Chin Wan Hang berpaling dan memandang bertuanya, lalu berkata dengan suara lirih, apa salahnya kalau kita utus anak si saja? Ibu, si Ji adalah putra sulung kita, usianya jauh lebih tua, sepantasnya kalau dia kita kirim untuk mencari pengalaman. Kalian hanya tahu satu tak tahu dua, latar belakang yang menyelimuti masalah ini sebetulnya sangat ruat dan sukar diraba dengan kata-kata, meskipun si Ji lebih tua dan lebih matang, tapi kurang cekatan menghadapi setiap perubahan, jika kita suruh dia yang memikul tugas ini, maka keadaannya akan jauh lebih berbahaya lagi suara langkah manusia berkumandang dari luar kamar, menyusul seseorang berseru dengan nyaring, Nek, Nek, engkau yang mencari aku? Leong Ji sudah pulang, seorang pemuda tampan dengan jubah warna hijau dan menggoyangkan sebuah kipas muncul dalam ruangan itu, senyum manis tersungging di ujung bibirnya. Pemuda tampan ini tak lain adalah putra kedua dari Hoa Tianhang yang bernama Hoa Yang dengan nama kecil In Leong, seharian dipanggil Leong Ji atau anak Leong, tahun ini berusia 8-19 tahunan, dibandingkan Toa Konya Hoa Si, lebih mudah 2 tahun? Semuanya Hoa Tianhang mempunyai 3 orang putra dan 2 orang putri, putra sulung, putra bungsu dan 2 orang putrinya dilahirkan oleh Chin Wanhang istri pertamanya, sedangkan putranya kedua In Leong dilahirkan oleh Pekun Gi istrinya yang kedua. Semasa masih muda, Pekun Gi adalah seorang darah yang cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan, bahkan terkenal sebagai Bulim Tik It Bijin atau perempuan yang tercantik di dunia persilatan. Hoa In Leong dilahirkan oleh ibunya yang cantik, tak heran kalau wajahnya tampan dan memiliki daya pesona yang gampang membuat orang jatuh hati kepadanya. Bun Taikun tersohor karena memiliki peraturan rumah tangga serta sistem pendidikan yang ketat dan keras sedang Hoa Tianhang adalah lelaki yang jujur, bijaksana dan sangat berbakti pada orang tuanya. Putranya yang sulung Hoa Si merupakan seorang pemuda pendiam yang lebih mirip dengan watak ayahnya, putranya yang bungsu Hoa Wi baru berusia 14 tahun, meskipun merupakan kesayangan semua orang, namun tiap gerak-geriknya harus pula menurut aturan. Sedangkan mengenai nona-nona lainnya, oleh karena merupakan kaum hawa, maka dapat dibayangkan betapa ketatnya mereka harus mengikuti peraturan dan pendidikan kampung. Hanya Hoa In Leong seorang yang tak pernah diketang, semenjak kecil ia sudah suka pelesir dan bermain sebebas-bebasnya, ia tak mengenal apa artinya peraturan serta larangan, setelah menginjak dewasa, sifatnya jadi amat romantis, seringkali ia terbitkan keonaran di sana-sini, men perempuan ganti pacar sudah merupakan acara tetapnya setiap hari. Tentu saja wataknya ini sangat tidak serasi dengan care berpandangan serta sistem pendidikan yang diterapkan nenek serta orang tuanya, baik Bun Taikun sendiri maupun Hoa Tianhang suami istri telah berusaha dengan segala daya upaya untuk merubah sifat romantisnya ini namun usaha tersebut selalu sia-sia belaka. Hanya untungnya walaupun ia romantis dan suka berganti pacar, padahal kekatnya tidak cabul dan melanggar tata kesopanan, maka meskipun wataknya tak disukai orang tuanya, dari pihak orang tua pun tak bisa berkutik terhadap putranya ini. Dengan begitu, lama-kelamaan wataknya ini jadi suatu kebiasaan, suatu kebiasaan yang merupakan trademark dari Hoa In Leong. Sementara itu dengan wajah berseri-seri Hoa In Leong berjalan masuk ke dalam ruangan, tapi tiba-tiba ia merasa gelagat tidak beres, ditemuinya bekas air matu masih menodai wajah ibunya diam-diam ia terkejut. Sambil jatuhkan diri berlutut, serunya kemudian, Leong Ji menghujuk hormat untuk Nenek. Bangun kata bun taikun hambar. Hoa In Leong makin gugup, ia putar badan dan memberi hormat kepada Hoa Tian Hong, Leong Ji memberi hormat untuk ayah Hoa Tian Hong ulapkan tangannya tanpa menjawab. Maka Hoa In Leong pun berpaling ke arah Chin Si Hu Jin sembari memanggil, LBYR Mati masih mengembang dalam kelopak mati Chin Si Hu Jin, ujarnya dengan lembut, anak Leong, kau tentu lelah bukan? Duduk dan beristirahatlah sebentar, Hoa In Leong mengiakan, dia melangkah maju dan berdiri di samping ibunya, sementara sinar mati yang tajam menyapu sekejap kaskutang mustika, pedang mustika beserta Hiolo Kemala yang masih berisi darah segar di atas meja kecil. Selang sesaat kemudian, ia baru bertanya dengan lirih, Ibu, persoalan apakah yang telah membuat hatimu jadi sedih? Apakah Hananda telah melakukan keonaran lagi? Ji Hu Jin Pekun Gi menggeleng, ucapnya tersendat, kau jangan ribut dulu, nenek ada perkataan hendak disampaikan kepadamu berbicara sampai di situ, tak kuasa lagi dua titik air mati jatuh berlinang membasai wajahnya. Terdengar Bun Taikun berkata dengan serius, Leong Ji, tahukah kau bahwa keluarga sumasyokiamu di kota Lamyang Ho telah tertimpa bencana besar Hoa In Leong terkejut? Capat ia menggeleng. Leong Ji tak tahu, waktu itu Ananda sedang bersama-sama seorang teman di puncak bukit sebelah belakang, Ananda dengar Tiong Liao, panggil lokoan kahhentak Hoa Tianhoi yang penuh kegusaran. Baik capat Loa In Leong menyahut dengan lirih, Ananda dengar lokoan kahh memanggil Ananda untuk pulang, maka Leong Ji pun lantas pulang ke rumah, sepanjang perjalanan tidak kutemui siapapun, karenanya tidak tahu pula apa yang sebetulnya telah terjadi berbicara sampai di situ, kebetulan Dayang cantik baju hijau itu sedang masuk ke ruangan, cepat Loa In Leong alihkan sorot matanya ke arah Dayang itu dengan tatapan ingin tahu apa gerangan yang terjadi di tempat tersebut. Tentu saja Dayang baju hijau itu tak berani menanggapi pertanyaannya, cepat kepalanya ditundukan. Kau berlutut lebih dulu tiba-tiba Hoa Tianhang membentak dengan suara berat. Nenek hendak memberikan sesuatu padamu paras muka Hoa In Leong berubah hebat, dengan agak takut ia maju ke muka lantas jatuhkan diri berlutut di atas tanah. Agaknya Bun Taikun sedang merasakan suatu kepedihan yang tak terkatakan, lama sekali ia murung sebelum akhirnya menghela nafas dan berkata, Leong Ji, ingatlah baik-baik. Suma Shokya serta Shokju Bemu itu telah dibunuh orang dekala sedang tertidur nyenyak, mulut lukanya berada di tenggorokan dengan bekas gigitan yang nyata, agaknya mereka mati digigit oleh sejenis makhluk binatang. Jadi ada peristiwa seperti ini seru Hoa In Leong sambil berkerut kening, bukankah Suma Shokya adalah seorang tokoh persilatan yang punya nama besar selama puluhan tahun, dengan ilmu silat yang dimilikinya jarang sekali ada orang yang bisa menandingi kehebatannya lagi tidak menunggu. Pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Bun Taikun segera menukas dengan dingin, ketahuiah di atas langit masih ada langit, di atas manusia yang pintar masih ada manusia yang lebih pintar, kata. Kata tanpa tandingan merupakan suatu perkataan yang terlalu berlebihan. Ji Hu Jain Pekun Gi cepat menambahkan, Leong Ji, di dalam dunia yang amat lebar ini, manusia pintar tokoh lihai banyaknya sukar dihitung dengan jari tangan, apa yang kau lihat dalam dunia persilatan tak lebih hanya merupakan sebagian kecil saja, dan sebagian kecil yang kau lihat belumlah mencakup keseluruhannya, bila di kemudian hari berkelana dalam dunia persilatan, kata-kata tersebut haruslah kau ingat selalu di dalam hati Leong Ji akan mengingatnya selalu sahut hoa in uong saya mengangguk. Setelah berhenti sebentar, dengan kening berkerut ujarnya lagi, menurut apa yang Leong Ji ketahui sumasok ya bukanlah seorang manusia sembarangan, paling sedikit dia memiliki ilmu silat yang bisa digunakan untuk memeladiri, makhluk binatang apakah yang dapat mencelakai jiwanya? Benar-benar satu kejadian yang aneh yaa, api mau dikata bila kenyataan mengatakan demikian sekalipun tidak percaya, terpaksa kita harus mempercayainya juga, apalagi apa yang kita ketahui justru diceritakan sendiri oleh jin kokohmu. Sekarang jin kokoh berada di mana tanya si anak muda itu kemudian dengan muka tercengang. Sekarang dia berada dalam kampung kita, oleh sebab kesedihan yang mencekam hatinya sudah terlampau mendalam, ku perintahkan dirinya untuk pergi beristirahat. Kerahat Hoa Inliong mengerutkan dahinya, dengan pandangan yang tajam ia melirik sekejap ke arah Hiolo Kemala Hijau di atas meja. Sebelum pemuda itu buka suara, Bun Kaikun telah berkata lebih dahulu, Hiolo Kemala itu adalah tanda yang ditinggalkan pembunuh Sumasyok Yamu, bila ingin menyelidiki jejak dari pembunuh tersebut, maka benda itulah merupakan satu-satunya pertanda yang bisa keselidiki. Hoa Tianhang mengambil Hiolo Kemala itu dan diletakkan di atas tangannya, kemudian berkata pula, Benda ini adalah sebuah Hiolo kecil yang terbuat dari batu Kemala Hijau, ingat saja bentuknya di dalam hati, tak usah kau bawa serta benda tersebut, mendengar perkataan itu kembali Hoa Inliong mengerutkan dahinya, diam-diam berpikir di hati, kalau tahu aku Hoa Yang yang bakal diutus untuk melakukan penyelidikan atas terjadinya peristiwa pembunuhan ini, sepantasnya kalau Hiolo Kemala Hijau itu diserahkan kepada aku, atau paling sedikit aku diberi kesempatan untuk memeriksanya dengan seksama, sebagaimana telah kita ketahui, di atas permukaan Hiolo Kemala Hijau itu terukir empat baik syair Hoa Tianhang tak ingin putranya mengetahui isi syair tersebut. Maka selesai berbicara di alantas ambil keluar secarik sapu tangan dan membungkus Siolo kecil itu dengan hati-hati. Hoa Inliong bukan seorang manusia bodoh, tentu saja ia dapat menebak bahwa di balik kejadian itu tentulah ada hal-hal yang tidak beres, namun ia tidak memaksa lebih jauh, Kemala Neneknya ia berkata, Nek ada urusan apakah Nenek mengundang kedatangan Leong Ji kemari? Apakah Nenek suka menerangkan buntaikun menghela napas panjang? Sahutnya, keluarga Sima telah tertimpa bencana besar, menurut pandanganmu, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang keluarga Hoa kita untuk mengatasi masalah ini tanpa berpikir panjang? Hoa Inliong menjawab, Dendam terbunuhnya orang tua lebih dalam dari samudera, apabila Jin Kokoh punya semangat, dia pasti berharap akan membunuh pembunuh tersebut dengan tangannya sendiri sehingga sakit hati ini bisa terlampiaskan. Jin Kokohmu memang bermaksud begitu kalau toh memang begitu, sudah sepantasnya kalau Nenek menahannya untuk berdiam di sini serta mewariskan beberapa macam ilmu silat kepadanya, agar ia mempunyai kekuatan untuk membalas dendam dan membinasakan pembunuh besarnya itu, hanya saja, tiba-tiba pemuda itu membungkam. Hanya saja kenapa tanya buntaikun dengan nada ewa. Hoa Inliong termenung dan berpikir sejenak lalu menjawab, sekalipun membinasakan pembunuh keji itu adalah tugas dan kewajiban dari Jin Kokoh, bagaimanapun juga sudah sepantasnya kalau kita orang-orang keluarga Hoa menyumbangkan pula segenap tenaga dan pikiran untuk membantu Bibi untuk melaksanakan pembalasan dendam ini, dengan begitu kita pun tidak sampai menyanyiakan hubungan antar kekeluargaan yang telah dipupuk selama ini perlahan-lahan buntaikun mengangguk. Aku sendiri pun mempunyai pendapat demikian katanya, atau paling sedikit kita harus melakukan penyelidikan lebih dulu siapakah pembunuh keji tersebut, dengan begitu bila Jin Kokohmu akan melakukan pembalasan dendam di kemudian hari. Dia pun tak usah kebuakan untuk mencari tahu siapa gerangan musuh besarnya. Tiba-tiba Hoa Tianhang menyela dengan ketus. Nenekmu dan aku telah mengambil keputusan engkau lah yang akan kami utus untuk memikul tugas berat ini, kau lah yang harus melakukan penyelidikan siapakah pembunuh yang telah melakukan pembunuhan secara demikian. Kejinya ini Hoa Tianhang mengerutkan kening, dalam hati ia berpikir, peristiwa ini sungguh aneh dan mencengangkan hati, aku tak tahu duduknya perkara, dari mana bisa melakukan penyelidikan, rupanya Persi Hu Jin atau Per Kun Gi mengetahui kesulitan putranya, cepat ia menimbung, Li Yong Ji, bila engkau menjumpai hal-hal yang menyulitkan, katakan saja kepada nenek, siapa tahu kalau nenek akan merombak kembali semua rencana besarnya bisa dimaklumi betapa erat dan akrabnya hubungan antara anak dan ibu. Apalagi anak kandung yang keluar dari rahim sendiri, tidak heran kalau Per Kun Gi amat menyayangi putra tunggalnya ini. Hoa In Li Yong tidak langsung menjawab, dalam hati ia berpikir, berbicara menurut aturan, semestinya neneklah yang harus turun tangan sendiri untuk melakukan penyelidikan, apalagi dalam adanya nenek dan ayah, Aku Hoa Yang masih jauh ketinggalan dengan kehebatan Toa Ko, tapi, apa sebabnya bukan yang diutus untuk melakukan tugas ini, melainkan pilihan terjatuh pada Aku Hoa Yang. Sudah pasti dibalik ke semuanya ini ada hal-hal yang lebih mendalam. Artinya terpikir sampai di situ, mendadak dia berkata dengan lantang, LBU, tahun ini Li Yong Ji sudah meningkat dewasa, sudah sepantasnya kalau Li Yong Ji mendapat tugas untuk melaksanakan pekerjaan yang sungguh-sungguh karena dengan begitu maka pengalaman dan pengetahuan Li Yong Ji pasti akan peroleh banyak kemajuan. Ji Hujan Pet Kun Gi menggerakkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, namun niat itu akhirnya dibatalkan perempuan tersebut tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, air matlah, tampak mengambang dalam kelopak matanya dan perlahan-lahan meleleh ke bawah. Bun Taikun mendaham ringan, mendadak serunya dengan suara lantang, Li Yong Ji, dengarkan baik-baik perkataanku katakanlah nenek, cucunda akan mendengarkannya dengan seksama dengan wajah serius, Bun Taikun berkata, 20 tahun berselang dalam dunia perselatan terdapat seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dia siku bernama Ing Ing, orang perselatan menyebutnya sebagai Giok Teng Hujan, nyonya Hiolo Kemala, benda Hiolo kecil yang terbuat dari batu kemala hijau itu tak lain adalah tanda pengenal miliknya. Asal nama dan senya sudah diketahui, persoalan ini tentunya lebih gampang untuk diselesaikan seru Hoa In Li Yong tanpa terasa dengan semangat berkobar. HMMM Kalau persoalannya semudah ini, tak nanti kami utus dirimu untuk melakukan penyelidikan kata Bun Taikun dengan ketus, justru menurut apa yang berhasil kami ketahui, sudah lama Giok Teng Hujan meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi ia sudah mati kata Hoa In Li Yong tercengang, berita itu hanya berdasarkan cerita yang beredar dalam dunia persilatan, ataukah ada orang yang menyaksikan dengan mati kepala sendiri? Tak nyana kau cukup teliti dan seksama dalam mengupas setiap persoalan yang sedang dihadapi, dengan begitu kami pun dapat merasa berlejah hati tiba-tiba dia menepuk kotak kayu cendana yang berada di atas meja kecil, kemudian lanjutnya terlebih jauh, Giok Teng Hujan pernah mengirim sepucuk surat kepada kami dan sekarang surat tersebut masih tersimpan di sini, menurut isi surat tersebut, tentu saja kami menganggap bahwa ia telah meninggalkan dunia yang fana ini dan telah berpulang ke alam bakah Hoa In. Liyong termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian menjawab, jadi kalau begitu, pembunuh dari sumasok ya kalau bukan ahli waris dari Giok Teng Hujan, tentu ada orang telah menggunakan tanda pengenalnya itu untuk mengelabui serta membohongi mati dan pendengaran umat manusia di dunia ini aaaai. Tentang soal ini, sulit sekali untuk dikatakan ucap bangun taikun sambil menghela nafas. Hoa Tian Hang yang berada di sisinya, cepat menyambung untuk membahas dan memecahkan setiap persoalan yang berhubungan dengan dunia persilatan, janganlah kau mengupasnya menurut keadaan pada umumnya, sebab seringkali kenyataannya berbeda jauh dengan kejadian yang kita anggap umum. Demikian pula dengan masalah Giok Teng Hujan, kemungkinan juga bahwa sampai sekarang dia masih hidup di dunia ini. Kenapa dengan Giok Teng Hujan pikir Hoa In Leong di hati, sekalipun dia masih hidup di dunia ini, toh tak akan membuat jari kita anggota keluarga dari perkampungan Leok Soat San Cheng. Tampaknya bun taikun dapat menebak apa yang sedang dipikirkan si anak muda itu cepat katanya dengan dingin, ketahuilah hubungan budi dan dendam antara Giok Teng Hujan dengan keluarga Hoa kita sukar untuk diketahui siapa benar siapa tidak, dan keputusan yang tegas tak mungkin bisa dijatuhkan sebab alasan dari persoalan ini tak mungkin bisa diterangkan dengan sepatah dua patah kata saja atau tegasnya andai kata Giok. Teng Hujan masih hidup di dunia ini, maka kendatipun kita memiliki ilmu silat yang maha tinggi, juga tak mungkin untuk melangsungkan pertarungan dengan dirinya Teng Hujan atau Wan Hang yang selama ini membungkam terus, tiba-tiba menambahkan dengan air metu bercucuran, dalam suatu masalah kita telah berbuat salah padanya, kami merasa tak pernah punya muka untuk berjumpa muka dengan dirinya. Ucapan ini sangat menggetarkan hati Hoa Ing Leong, serunya agak terbata-bata, laan, lantas bagaimana baiknya dengan tegas bun taikun menjawab, bagi kita orang-orang keluarga Hoa, lebih baik kepala dipenggal darah berceceran daripada melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, aai, cuma, kadangkala takdir memang mempermainkan orang, ada kalanya sekalipun hati ada keinginan namun tenaga tidak mengizinkan, dalam keadaan begitu, yaa apa boleh buat lagi sementara perasaan Hoa Ing Leong jauh lebih ringan daripada semula, perlahan-lahan berkata, kalau toh kita tak pernah melakukan perbuatan yang merugikan siapapun, persoalan ini lebih gampang untuk diselesaikan bun taikun tertawa getir, perlahan. Lahan dia membuka kotak kayu cendana itu dan mengambil keluar sepucuk surat lama yang ditaksir sudah berusia 20 tahun, sebab kertas surat itu sudah berubah warnanya menjadi kuning. Seterang seng suria sorot meto Hoa Ing Leong, cepat serunya dengan ada lantang, inikah surat yang ditulis sendiri oleh nyonya yang bernama Gilok Teng Hu Jing itu benar sahut bun taikun dengan serius, tapi engkau tak boleh mencuri lihat isi surat ini, bila berani melanggar pantangan tersebut, maka selamanya engkau bukanlah anak cucu dari keluarga Hoa kami. Hebat sekali perubahan wajah Hoa Ing Leong buru-buru dia menyahut pula dengan serius, sepanjang masa cucu Nda tak berani melupakan peringatan dari nenek ini, bun taikun mengangguk, dia serahkan surat tersebut kepada dayang baju hijau yang ada di sisinya lalu memerintahkan, bungkuslah sampul surat ini dengan selapis kain berminyak kemudian jahit, dibalik kaskutang pelindung badan itu biar aku saja yang menjahitnya serupet si hujin segera. Buru-buru dayang baju hijau itu serahkan surat tersebut kepada nyonya majikannya setelah menyiapkan kain minyak, jarum dan benang maka pekun ditulun tangan sendiri untuk menjahit bungkusan berisi surat itu di lapisan paling bawah dari kaskutang pelindung badan itu. Sejak awal sampai sekarang Hoa In Leong berlutut terus di hadapan bun taikun, oleh karena neneknya tidak menitahkan kepadanya untuk bangkit, maka pemuda itu terpaksa harus berlutut terus tanpa bergerak. Ji hujin amat sedih melihat keadaan putranya, cepat dia menjahit surat itu di lapisan bawah kaskutang pelindung badan, kemudian katanya, surat itu penting sekali artinya, sekarang juga kenakanlah kaskutang pelindung badan ini. Hoa In Leong mengiakan dan bangkit berdiri, setelah melepaskan baju bagian atasnya, ia kenakan kaskutang pelindung badan tersebut di tubuhnya. Hayo berlutut lagi tiba-tiba Hoa Tianhang membentak. Ya ayah sahut Hoa In Leong dengan kepala tertunduk sekali lagi ia berlutut di hadapan neneknya. Dengan lembut bun taikun berkata, mengertikah kau apa yang diharapkan ayahmu dari sikapnya ini? Kau harus mengerti bahwa kejadian yang telah menimpa kita pada hari ini menyangkut soal kejayaan serta kehancuran bagi keluarga Hoa kita, di samping itu mempengaruhi juga soal memati hidup kita semua, dan tanggung jawab yang amat berat ini telah kami bebankan di atas undakmu, jika engkau mengerjakan tugas ini semaunya sendiri, maka hancurlah nama baik keluarga Hoa kita di tanganmu. Tercekat perasaan Hoa In Leong setelah mendengar perkataan ini, jantungnya berdebar keras. Leong ji tak berani bertindak secara gegabah segera sahutnya dengan serius. Bun taikun menghela napas panjang. A.A.I. Kaos kutang pelindung badan ini adalah hadiah dari kawan-kawan persilatan wilayah Kang Lam ketika atau akumu genap berusia satu tahun, besar sekali manfaatnya bagaimu pertama bisa dipakai untuk melindungi badan, dan kedua dikala musim dingin kau tak akan keginginan, di musim panas kau tak akan kepanasan, janganlah kau anggap remeh kehebatan mustika tersebut. Leong ji mengerti bagaimana dengan suratnya kata pemuda itu dengan kepala tertunduk. Suara bun taikun makin nyaring, paras mukanya makin serius, sahutnya, tujuanmu mengarungi dunia persilatan kali ini adalah mencari tahu siapakah pembunuh sebenarnya yang telah mengakibatkan kematian sumasyok jamu berdua, andai kata pembunuhnya hanya ahli waris dari Giyok Teng Hujin atau ada orang yang mencatut nama baiknya, maka persoalan ini pun menjadi sederhana sekali seandainya Giyok Teng Hujin masih hidup di dunia ini dan dialah yang merupakan otak dari pembunuhan ini, apa yang harus Leong ji lakukan tanya seng pemuda. Andai kata begitu kejadiannya maka di hadapan mukanya kau serahkan kembali surat tersebut kepadanya, kemudian paras muka bun taikun jadi murung, setelah menghela nafas panjang sambungnya, kejadian selanjutnya sukar untuk diduga, terpaksa kita harus nantikan saja, perubahan yang bakal terjadinya dengan wajah murung peksi hujin berkata pula, dalam dunia persilatan pasti akan terjadi peristiwa yang jauh lebih besar dan hebat, engkau harus bertindak dengan hati-hati dan setiap masalah dihadapi dengan serius, pusatkan saja semua perhatianmu untuk menyelidiki persoalan ini, tak usah mencampuri urusan orang yang sama sekali tak ada sangkut prautnya dengan dirimu dan masih ada satu lagi yakni kebiasaanmu yang jelek itu sambung Hoa Tian Hong dengan dingin, lebih baik rubahlah kebiasaan tersebut sehingga tidak mendatangkan kesulitan bagimu Ananda akan mengingatnya selalu jawab Hoa Tian Leong dengan penuh rasa hormat, Bun Taikun menghela nafas panjang, ia mengerling sekejap ke arah Perkun Ki, lalu angkat tangan kirinya dan memberi tanda, mendadak air matel bercucuran membasai pipi peksi hujin yang cantik, dengan tangan gemetar ia cabut keluar pedangnya, kemudian berseru sambil menahan isak tangisnya, Liyong Ji, Ki, kemarilah, Hoa Ying Leong bangkit berdiri dan menghampiri ibunya, ia bertanda dengan wajah keheranan, L.D.U., mengapa kau khawatir? Liyong Ji pasti akan menghadapi setiap persoalan dengan otak dingin, tak usahlah kau bersedih hati A.A.A.I. Kun Gi, serahkan saja pedang mustika itu kepadaku, tiba-tiba Bun Taikun berkata sambil menghela nafas. Peksi hujin tampak agak tertegun, kemudian sambil menyekai rmata menyahut, biar menantu lakukan sendiri. Semua tindak tanduk dan perkataan yang aneh ini mencengangkan hati Hoa Ying Leong, dalam hati ia lantas berpikir, sungguh aneh kejadian ini, selama hidup aku tahu bahwa ibu adalah seorang perempuan yang keras hati, sekalipun dikala sedih dia mengucurkan pulair matanya, tapi kesedihannya pada hari ini luar biasa sekali, mungkinkah dia sedih lantaran aku akan meninggalkan dirinya pergi jauh? Ataukah mungkin disebabkan oleh alasan lain? Sementara Hoa Ying Leong masih termenung, peksi hujin dengan pedang terhunus telah menghampirinya, kemudian berkati sambil menahan sesenggupkan, anakku, rentangkan telapak tangan kirimu kemudian angkatlah ke depan gada, apa yang hendak kau lakukan? Meskipun keheranan bercampur curiga pemuda itu merentangkan juga telapak tangan kirinya, ooooh, bagian Leong Jei, ibu hanya ingin mengukir sebuah huruf di atas telapak tanganmu itu, sahut peksi hujin dengan pedih? Engkau masih ingat dengan gaya tulisannya terdengar Bun Taikun bertanya? Menantu masih ingat peksi hujin mengangguk? Hoa Ying Leong pun berkata dengan lembut, LBU, ukirlah tulisan tersebut di tanganku, hanya siksaan sekecil itu tak nanti Leong Jei pikirkan di hati. Dengan air mat meleleh di pipinya, peksi hujin angkat pedangnya ke depan, ujung senjata itu tertuju pada telapak tangan putranya, setelah menenangkan hatinya, tiba-tiba ia menggigit bibir, pergelangan tangannya tergetar keras dan cahaya kilat pun menyambar lewat. Menyusul kemudian Ji Hujin membuang pedang itu ke tanah, dan sambil mendekat muka sendiri ia menangis terseduh-seduh. Hoa Ying Leong sendiri hanya merasakan telapak tangannya jadi dingin, tatkala ia membentangkan kembali telapak tangannya itu, maka terbacalah sebuah huruf benci yang masih berdarah. Dalam pada itu Toa Hujin Chin Wan Hang serta dayang baju hijau itu sudah maju menghampirinya, luka yang menggores di telapak tangan itu diberi selapis salet, kemudian dibungkus dengan kain putih. Tiba-tiba wajah Hoa Ying Leong berubah jadi pucat pasi, disiknya dengan hati tercekat, L.D.U., kau membenci Leong Ji tidak? Jawab Pekun Gi sambil menggeleng. Bun Taikun yang ada di sisinya segera menukas pula dari samping, tak ada seorang ibu yang membenci putra kandungnya sendiri, Leong Ji jangan berpikir yang bukan-bukan. Sementara itu Pekun Gi telah berkata lagi dengan air matah bercucuran membasahi wajahnya. Makna yang sebenarnya dari tulisan itu akan kau pahami dengan sendirinya, sekarang tak usahlah banyak bertanya Hoa Ying Leong mengangguk. Asal ibu tidak membenci pada Leong Ji, tentu saja ukiran huruf itu tak akan menjadi soal bagiku. Tiba-tiba Bun Taikun menengadah, lalu menegur, apakah si Wan Ji di situ selembar wajah kecil mungil yang cantik muncul dari luar pintu menyusul bocah itu menyahut dengan suara manja, Nenek, aku ingin masuk nona kecil itu adalah putri bungsu dari Hoa Tianhong, di hari-hari biasa sangat disayang, oleh karena banyak persoalan mengusik pikiran Nenek tua ini, tentu saja dia pun tidak berhasrat untuk bermain dengan cucu perempuannya. Sambil berkerut kening, ia lantai ulapkan tangannya sambil menghardik, Nenek sedang ada urusan, bermain ke depan sana si Wan Ji tampak agak tertegun menyaksikan paras neneknya yang keren, setelah menyapu sekejap sekeliling ruangan itu, pergilah nona cilik itu dari sana. Tiba-tiba Bun Taikun membentak lagi, Leong Ji, Dengarkan baik-baik. Silahkan Nenek memberi perintah sahut Hoa In Leong sambil tundukkan kepala. Ada beberapa persoalan harus kau ingat dengan sebaik-baiknya. Pertama, kecuali dikembalikan langsung kepada Giyok Teng Hu Jin, siapapun tak boleh melihat atau membaca isi surat yang kuberikan kepadamu itu, bila mana keadaan terpaksa, hancurkan dan musnahkan saja surat itu Cucunda tak akan melupakan pesan ini. Kedua, siapapun yang bertanya kepadamu tentang ukiran tulisan yang berada di telapak tangan kirimu itu, maka kau harus menjawab bahwa tulisan tersebut sudah ada semenjak dari kecil. Sekali lagi Hoa In Leong mengangguk akan Cucunda ingat pula nasihat ini setelah berhenti sebentar. Bun Taikun berkata lagi, jikalau ada orang menanyakan berapa usiamu, maka engkau harus memberitahukan satu tahun lebih tua, katakan bahwa engkau dilahirkan pada tahun Jin Seng Bulan Cia. Gue tanggal 19, jadi tahun ini berusia 18 tahun lebih, ingat ya ingat sahut Hoa In Leong dengan dahi berkerut, Leong Ji sudah mengingatnya baik-baik aku dilahirkan tahun Jin Seng Bulan Cia. AGWE tanggal 19 dan berusia 18 tahun lebih, tiba-tiba Bun Taikun menghela nafas panjang. Aai, di antara anak cucu keluarga Hoa hanya engkau lah gemar berbohong dan engkau pula yang suka bicara tak jujur, maka sekarang kami akan mengandalkan kemampuan berbohongmu itu untuk bekerja. Merah padamu wajah Hoa In Leong setelah mendengar sindiran tersebut, dengan gelagapan sahutnya, bila tugas ini telah Leong Ji selesaikan, maka selamanya Leong Ji tak akan berbohong lagi Bun Taikun mengangguk.